mantar baik ini adalah mesin pompa air merek Sanyo jadi tipenya P W H 1 3 5 kurang jelas ya jadi fokusnya kurang jelas jadi masalah mesin pompa air ini adalah daya hisapnya sudah apa namanya kurang kencang ya kemudian suaranya juga cukup kasar atau risik jadi terdengar cukup kencang jadi ini pompa sudah cukup lama jadi mungkin sudah saatnya perlu di service ya baik sebelum saya coba bongkar kita perhatikan dulu suara dari mesin pompa yang kasar ini kita perhatikan nah bagaimana menurut Anda cukup kasar kan ya jadi di pompanya cukup kasar dan kemungkinan penyebabnya adalah biring atau lahar ya oke ini karena pompa sudah lama jadi ini sudah mulai apa namanya catnya terkelupas ya baut-baut juga sudah mulai apa namanya sudah mulai berkarat jadi mungkin nanti saya coba bersihkan terlebih dahulu sebelum saya bongkar jadi bersihin terak-teraknya dan baut-baut mungkin perlu dikasih WD untuk mengudahkan pembongkaran oke kita step-step baik jadi ini adalah pompa setelah dilepas ya jadi ini semua dilepas dan kita lihat apa yang bikin suaranya kasar ini kita lihat bagian angkernya ini bearing ini kelihatannya masih agak bagus ya jadi ini bearing ini sudah mulai oplug ini juga lihat ini goyangnya cukup parah ya mungkin ini yang bikin suara pompa air ini sangat kasar atau suaranya cukup keras risik ya jadi nanti ini di lepas jadi ini bearing ini dua kita bisa kasih gris dulu selamat menikmati ini setelah dilepas ya cukup kotor nah ini perhatikan ini bearingnya sudah lumayan oplug jadi ini nanti perlu digantiin yang ini tidak terlalu tapi yang ini ini sudah parah nih goyangnya juga cukup parah oke jadi yang ini nanti dilepas yang ini juga oke dan untuk melepas lahar ini nanti bisa digunakan tracker ya bisa gunakan tracker seperti ini jadi saya gunakan tracker seperti ini jadi saya gunakan tracker atau lepas bearing untuk angker atau pompa air ini sudah lepas selamat menikmati menikmati seperti ini o ini selamat menikmati selamat menikmati merek koyo ukuran 6200 cm sesuai dengan ukuran AC oke sebelum dipasang di pasang ke angker sini jadi sebelum dikasih stempad dulu kasih stempad dulu makini selamat menikmati oke setelah itu kita bisa langsung pasangkan begini nah oke cukup spawn sampai batas batas ring jadi begini cara mengganti piring untuk pompa air merek sanyok kali ini oke kali ini saya coba rakit ulang setelah piringnya atau lahirnya di apa namanya diganti oke yang pertama ini yang pertama ini jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita pasang seal yang ini dulu. Ini posisinya begini. Ini ngadep ke bawah. Oke. 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 Kemudian kita pasang seal yang ada pair-nya. Ini kita bisa langsung tekan. Ini sudah terkunci. Kemudian setelah seal terpasang kita tinggal pasang kipas atau impeller-nya. sehingga langsung tekan. Sedang jadak sehingga tekan jadak oke ini hasil perbaikan pompa air yang mana sebelumnya suaranya cukup kencang dan saya coba ganti bearing atau laharnya jadi kanan kiri atau satu set kemudian saya coba ganti sealnya atau ya sealnya dan ini selesai dipasang lagi atau dirakit lagi dan kita coba cek apakah suaranya sudah apa namanya suara kasarnya sudah hilang atau masih masih sama gitu ya kita coba cek hasilnya oke perhatikan wah suaranya lebih smooth atau lebih halus jadi suara kasarnya hilang nanti tinggal dicoba daya hisapnya bagaimana ya oke setelah selesai ganti bearing dan seal kemudian kita coba tes daya hisapnya sebelum kita pasang kembali pada sumber air apakah daya hisapnya sudah cukup kuat atau malah ngempos oke kita coba cek dulu perhatikan perhatikan ini cukup kuat daya hisapnya jadi kemungkinan ini sudah fokus jadi seal juga tidak bocor kemudian suara mesin juga lebih halus oke nanti kita tinggal coba pasang ke sumber airnya dan tes apakah airnya keluar atau tidak monster 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 hai 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 aku termasuk 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 air makin hai 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 Terima kasih.